Saya kor orangutan di Berau, Kalimantan Timur berkeliaran di area perkebunan sawit, diduga orangutan tersesat dan kelaparan. Orangutan ini tampak kebingungan berjalan sendirian di area perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Diduga orangutan tersebut tersesat. Kehadiran hewan primata ini membuat para pekerja di kebun sawit kaget dan panik. Bahkan dalam video berdurasi 27 detik ini, para pekerja berlarian menghindari orangutan. Nerekaman video ini pun lantas viral di media sosial. Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur pun telah melakukan upaya evakuasi terhadap orangutan tersebut. Indonesia akhirnya meraih emas perdana di Olimpiade Tokyo 2020. Ganda Putri Grecia Poli dan Apriani Rahayu menyumbang emas dari bulu tangkis untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah. Dan kita juga ucapkan selamat untuk Anthony Sinisukaginti yang berhasil meraih perunggu beberapa saat yang lalu mengalahkan atlet Gua Temala. Selamat untuk para atlet kita yang bertugas di sana dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita pada malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas saya, Abraham Silaban. Jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Indonesia meraih emas perdana di Olimpiade Tokyo 2020 lewat sumbangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Ganda Putri Indonesia mengalahkan pasangan Cina Chen Kingchan Jiayifan di final badminton dengan dua game langsung, 2-1-19 dan 2-1-15. Di Musashino Forest Port Plaza Tokyo, Jepang siang tadi Ini pertama kalinya dalam sejarah ganda putri Indonesia merebut emas di Olimpiade Semua sektor di bulu tangkis Indonesia sebelumnya sudah pernah meraih emas Sejak bulu tangkis menjadi cabang olahraga yang menghasilkan medali pada Olimpiade 1992 Keberhasilan Grecia dan Apriani disambut meriah masyarakat Indonesia Termasuk keluarga Grecia Poli yang menonton bersama pejabat pemerintah Tomhon, Sulawesi Utara Di rumah dinasu wakil wali kota, Uweni Lumentut Bahkan hadiah sebidang tanah di Tomhon sudah disiapkan oleh wakil wali kota buat Grecia Poli Kami bangga dan terharu ya, gak sangka gitu loh maksudnya Grecia bisa sampai seperti ini Pokoknya semua ini karena support dari negara, saudara, bangsa dan semua orang seluruh Indonesia Sementara di Konawe, Sulawesi Tenggara, tangis bahagia keluarga Apriani Rahayu Mengiringi keberhasilan Grecia Apriani merebut emas Apriani Rahayu merupakan anak bungsu dari empat bersaudara Dan sejak kecil beberapa kali mengharumkan nama daerah dalam kejuaraan nasional Ayah Apriani Rahayu, Amirudin, berharap anaknya bisa terus berprestasi dan membanggakan bangsa dan negara Ditingkatkan lagi dan diusahakan itu yang anak-anak daerah supaya bisa diambil Seperti Apriani Usai nonton bareng, keluarga kemudian berziarah ke makam Ibunda Apriani Yang meninggal pada 2015 lalu saat Apriani sedang mengikuti kejuaraan dunia junior di Peru Tim Liputan Ainews melaporkan